Halo semuanya, selamat datang kembali di Depan Layar Podcast. Lu bisa dengerin lewat Anchor, Spotify, Apple Podcast, dan Youtube. Dan gue thank you buat kalian semua yang udah nge-comment, nge-DM, nge-email. Dan kalau misalkan lu mau nge-support podcast gue, lu mau donasi untuk podcast gue, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih link-nya di Youtube description di bawah. Gue sangat thank you banget buat kalian semua. Dan ini adalah podcast kedua di bulan Februari. Yang dimana sebenernya harusnya gue udah upload dari awal bulan ya teman. Karena gue lagi agak males, agak banyak pikiran. Jadi gue bikin lagi, gue mulai lagi di pertengahan. Tapi gini, ada beberapa tema atau topik yang sebenernya gue udah siapin buat kalian semua. Dan itu tuh topik baru ya, topik yang sebenernya gue baru dapet dari apa yang gue jalanin sekarang. Yang gue rasakan belakangan ini aja gitu. Jadi ini adalah topik-topik yang baru gitu. Topik-topik yang mengenai kehidupan gue yang fresh gitu. Bukan yang dulu gitu ya. Nah, di podcast hari ini gue pengen ngomongin tentang, kalau misalkan kalian bosen ikut arus, ayo jadi pionir. Pionir itu apa? Pionir itu adalah orang yang, apa istilahnya ya, inventor. Inventor itu apa ya? Semacam inventor itu apa ya? Gue belum tau bahasa Indonesia-nya apa ya, pionir gitu. Orang yang memimpin gitu. Orang yang menciptakan sesuatu trend, istilahnya gitu. Menciptakan sebuah hal yang baru. Menjadi seseorang yang berbeda diantara orang-orang yang lain gitu. Nah, mungkin ini cocok topiknya buat kalian semua yang emang lagi kehilangan motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Dan kerjaan lo tiap hari cuma rebahan doang, tiduran, lo bingung mau ngapain, lo main HP doang, lo ngeliatin, nonton TV kayak, nonton film doang. Tanpa ada sesuatu yang produktif gitu. Nah, gue pengen ngasih tau ke kalian semua nih. Mungkin ini topik yang cocok buat kalian. Terus yang kedua, buat yang bosen hidupnya tuh gitu-gitu aja. Siapa tau di hidup lo itu ada sesuatu yang bikin lo tuh, ah, gue pengen nyobain yang lain. Dan deh kayak, kenapa sih kok hidup gue cuma gini-gini doang, gue pengen nyoba sesuatu yang lain gitu. Nah, habis itu juga buat kalian yang pengen nyari achievement atau sesuatu yang baru. Jadi kayak mungkin lo sekarang bosen dengan apa yang lo kerjakan terus, tapi lo pengen dapet achievement yang baru, lo pengen dapet penghargaan atas sesuatu yang lo bisa, tapi yang baru gitu. Ya mungkin ini bisa berguna buat lo topik hari ini. Dan yang terakhir, ini podcast yang buat ngingetin kalian siapa sebenernya yang namanya manusia itu. Yaitu kalian gitu. Kalian itu sebenernya itu tuh apa sih gitu. Ini buat ngingetin kalian gitu. Nah, masuk aja ke tema podcastnya. Jadi yang namanya pionir. Pionir-pionir itu di luar sana tuh banyak. Jadi balik lagi ke yang tadi gue jelasin di awal, pionir itu adalah orang yang menciptakan tren, orang yang menciptakan sesuatu yang baru gitu. Contohnya pionir-pionir itu apa? Di Indonesia khususnya gitu ya. Pionir di Indonesia tuh kok kayak misalkan jaman-jaman tahun 1950-an, tahun 40-an. Itu kan gak ada yang namanya makanan kayak mie goreng gitu kan jarang ya, susah ya didapetin ya. Dan disitulah yang namanya perusahaan Indomie gitu. Indo food itu mereka menjadi sebuah pionir, perusahaan pionir untuk menciptakan tren dimana ada loh yang namanya mie goreng atau mie rebus dibungkus gitu. Dan kalau misalkan kalian tahu yang namanya perusahaan aqua, waktu dulu air itu gratis. Waktu zaman-zaman dulu. Tapi waktu itu ada satu orang, satu orang itu dia tuh, apa istilahnya, dia tuh ngejual air minum di dalam sebuah kemasan. Awalnya orang-orang kayak kaget gitu, ini maksudnya apa? Kan bukannya air minum itu gratis ya ngapain? Gue harus ngebeli ke orang gitu, kenapa gue harus beli air minum di dalam sebuah kemasan? Dan akhirnya sekarang yang namanya aqua itu sekarang malah dicari sama orang-orang. Dan aqua itu malah jadi sebuah perusahaan air minum terbesar di Indonesia. Dan itulah yang dinamakan pionir gitu. Pionir atau pencipta tren. Apalagi misalkan jaman-jaman apa ya, ya? Jaman-jaman ini misalkan kalau misalkan kalian tahu iPhone, Apple. Apple, iPhone itu menjadi salah satu pionir dimana dia tuh menciptakan tren untuk kelas smartphone. Dari Apple, terus masuk ke Samsung, terus masuk lagi ke yang lain kayak misalkan LG atau Sony dan lain-lain. Mereka tuh mulai masuk ke telepon genggam. Atau nggak Nokia. Nokia kan jaman dulu kan yang namanya telepon genggam kecil itu kan jarang ya. Dan Nokia itu menjadi sebuah pionir, suatu perusahaan pionir untuk menciptakan tren. Dimana yang namanya telepon genggam kecil itu akan menjadi sebuah tren di masa depan gitu. Nah itu salah satu contoh, beberapa contoh mengenai pionir atau menciptakan tren. Nah, sebenarnya mungkin lo berpikir kayak, Wah kalau misalkan gue pengen jadi pionir, apakah gue harus menjadi seperti mereka? Apakah gue harus menciptakan sebuah bisnis, menciptakan sebuah ide, mengeksekusi sebuah planning bisnis dan segala macem? Ya menurut gue nggak juga sih. Yang namanya pionir itu nggak harus lo menjadi orang yang sangat besar. Yang namanya pionir itu nggak harus lo memiliki modal yang besar, memiliki wajah atau wajah yang ganteng atau badan yang bagus. Nggak sih menurut gue yang namanya pionir itu ya pionir. Siapapun elu, apapun elu, dari manapun kalian berasal gitu ya. Kalian tuh bisa menjadi seorang pionir gitu. Nah, maksud gue tuh gimana? Contohnya, yang kecil-kecil ya contohnya. Kayak misalkan, di dalam satu kelas itu, lo itu menjadi seorang pionir di mana lo itu menjadi ketua kelas yang sangat beda dari ketua kelas yang lainnya. Misalkan, kalau misalkan di satu kelas sekolah itu, lo menjadi seorang ketua kelas yang berbeda dengan cara kalau misalkan anak-anaknya diem, atau misalkan anak bawah lo, mereka itu tenang di dalam kelas, lo bakal ngasih reward ke mereka gitu. Misalkan lo bakal bilang ke guru lo, kalau misalkan orang ini baik lah biar dapet poin plus, atau lo bakal kasih mereka duit gitu supaya mereka diem di dalam kelas dan segala macem gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh pionir. Atau nggak misalkan di dalam kerjaan lo, misalkan lo ada yang kerja sekarang. Atau nggak di, jangan kerja deh, misalkan di perkulian deh, misalkan di perkulian. Kalau misalkan lo adalah orang yang mengajukan diri menjadi seorang BEM, badan eksekutif, mahasiswa misalkan. Ketika lo menjadi BEM, dan lo lihat orang-orang BEM sebelumnya itu, mereka tuh biasa-biasa aja gitu, orang-orang yang ya semacam itu aja lah. Akhirnya lo menjadi pionir dengan cara apa? Dengan cara lo bilang ke mahasiswa yang lain, kalau misalkan ketika gue menjadi seorang BEM, gue bakal menciptakan lingkungan perkulian yang siap untuk menyongsong industri 4.0 misalkan. Wah, ya nggak tau lah, gue nggak ngerti gitu juga. Cuman contohnya seperti itu, kayak istilahnya yang namanya pionir itu lo nggak harus punya modal gede. Lo bisa menjadi pionir bahkan di dalam sebuah keluarga lo aja. Misalkan di keluarga lo, mereka itu tidak terlalu mengerti tentang investasi misalkan, atau tentang menabung misalkan. Ya lo menjadi pionir dengan cara mengajarkan mereka ini loh, cara untuk menginvestasikan keuangan lo supaya lo tuh aman finansialnya di masa depan gitu. Itu namanya jadi seorang pionir gitu. Nah, karena ini podcast biasa, gue pengen cerita pengalaman gue juga. Jadi yang namanya, gue tuh apa ya, bukannya sombong sih. Cuman gue memang agak nggak suka kalau misalkan jadi orang yang cuma ngikutin trend. Ngikutin, bukan trend ya, ngikutin temen gue. Gini, gue sering cerita sih tentang ini di podcast gue, cuman yaudah gue ceritain lagi, nggak apa-apa. Jadi, gue tuh selalu pengen menjadi orang yang bisa ngebantu orang, tapi gue nggak mau ngikutin orang lain gitu. Maksudnya gini, misalkan temen-temen gue kuliah, misalkan temen-temen gue sarjana semua. Gue masih pengen membantu mereka, tapi gue nggak pengen ikutan jadi sarjana seperti mereka. Gue ngerasa, memang gue orang yang memang harus berada di jalan yang berbeda, gue nggak mau gini-gini aja ya gue pengen berbeda dari orang lain gitu. Dan itulah kenapa gue berpikir kayak, gue pengen membantu orang, tapi gue pengen pake jalan gue sendiri. Gue nggak mau ngikutin arus, apa ya, arus yang semua orang itu lalui gitu. Nah, abis itu, waktu jaman-jaman gue 2019-2020-an, gue tuh selalu merasa kayak, gue bakal bisa menjadi orang yang mengejar masa depan gue sendiri dengan cara gue sendiri. Dan itulah yang gue, apa ya istilahnya, itulah yang gue rasakan saat ini. Ketika gue bisa, ketika gue mampu untuk menciptakan sebuah konten seperti podcast gue, seperti story gue. Dimana konten itu untuk men-support self-development temen-temen gue, self-development banyak orang. Secara tidak langsung gue menjadi pionir, gue secara tidak langsung menjadi pionir diantara temen-temen gue. Yang dimana gue berani untuk ngomong depan orang, ngomong direkam, terus di-upload ke YouTube, Spotify, dan lain-lain. Supaya didengar sama banyak orang, supaya didengar kalau misalkan ini loh, gue tuh care sama self-development kalian, gue tuh care sama kesehatan mental kalian, dan gue tuh care sama, apa ya, kondisi finansial kalian mungkin, atau ya segala macem lah. Intinya gue tuh, gue tuh menjadi pionir dengan cara berani untuk nge-share apa yang gue pengen share ke kalian. Berani untuk nge-share apa yang gue punya di dalam otak gue, supaya kalian itu mendapatkan referensi dari banyak orang. Salah satunya gue, gitu. Sementara temen-temen gue itu yang gue tau di dalam circle gue, mereka tuh malu. Takut, malu, insecure, dan lain-lain dalam menciptakan sebuah konten. Dan, kalau misalkan ada orang yang, apa ya, ada orang yang malu, atau takut untuk nge-share, gue tau kalau misalkan orang seperti itu biasanya mereka tuh pengen cerita, cuman mereka tuh gak berani, takut, insecure, atau malu, sehingga dia tuh gak bisa dapet cerita dari orang lain juga. Sehingga dia tuh gak bisa relate sama orang lebih banyak lagi, gitu. Nah, itulah dimana gue tuh step up. Gue tuh merasa kayak, oke, gue harus maju, gue harus naik, supaya gue tuh bisa membuat mereka tuh gak malu untuk cerita ke banyak orang, gitu. Dan itu adalah salah satu contoh pionir. Pionir itu gak harus punya modal banyak, tapi menurut gue ya, pionir itu harus bermodalkan keberanian, menurut gue. Berani untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan, itu adalah salah satu hal yang sangat, apa ya, sakral untuk menjadi seorang pionir, gitu. Nah, enough about me, gitu. Cukup tentang gue. Nah, sebenernya apa sih positifnya menjadi seorang pionir? Yang pertama, lo bakal mendapatkan hal baru. Hal-hal baru yang sebenernya lo itu gak, gak apa ya, gak tau tentang hal itu, tapi lo dapet sesuatu tentang hal itu. Contohnya, gue yang awalnya gak tau tentang podcast, gue gak tau tentang sharing sama orang, akhirnya gue jadi tau, gue jadi belajar lebih banyak ketimbang temen-temen gue. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lo bakal diingat sama orang lain. Serius, ini dengerin gue ya. Ini sangat penting. Kalau misalkan lo jadi pionir, lo bakal diingat sama orang-orang yang pernah merasakan apa yang lo share ke mereka, gitu. Apa yang lo bagikan ke mereka. Contoh gini, contoh gini. Misalkan, ya ginilah paling gampang. Misalkan, Steve Jobs aja. Steve Jobs menciptakan Apple, gitu. Menciptakan iPhone. Itu kan pionir di dalam dunia smartphone. Dan sampai sekarang, orang-orang pasti bakal ingat tentang Steve Jobs. Karena apa? Karena dia menjadi pionir. Dia menciptakan sesuatu yang baru, di luar dari tren, untuk memberikan sesuatu yang baru ke masyarakat, gitu. Dan itu kan orang-orang sampai sekarang jadi ingat. Wah, smartphone yang paling bagus, smartphone yang paling high class, smartphone yang paling diberlihat banyak orang, karena kemahalannya, ya iPhone. Dan mau gimana pun juga, lo mau jual iPhone dengan harga 30 juta, 20 juta, pasti bakal laku, gitu. Karena apa? Karena lo diingat sebagai seorang pionir. Apple diingat sebagai sebuah pionir, sebagai sebuah penghancur tren, dan pencipta tren secara bersamaan, gitu. Dan itulah kenapa, kalau misalkan lo tahu, yang namanya iPhone 11 aja. iPhone 11 tuh yang kemarin tuh harganya 18 jutaan, segala belasan juta, sampai 20 jutaan aja. Waktu gue kemarin ngeliat di tempatnya, gitu, di ibox, gitu ya. Gue nanya ke mbaknya, mbak ini, iPhone 11 udah gak ada? Oh iya, udah abis katanya. Sampai stoknya abis, loh. Meskipun bahkan, gitu ya, harganya sampai belasan juta. Itu yang dinamakan dengan, positifnya menjadi seorang pionir, gitu. Dan itulah yang kenapa, yang namanya pionir itu selalu diingat. Pionir itu selalu dikenang, gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lo bakal mendapatkan couple steps faster. Maksudnya gimana? Jadi gini, apa yang lo pelajari itu, apa yang lo dapatkan di dalam dunia lo itu, ketika lo menjadi seorang pionir, lo bakal mendapatkan lebih cepat daripada teman-teman lo. Contoh gini, contoh, misalkan lo menjadi pionir dalam memiliki bisnis agrikultur, misalkan. Ketika lo memiliki bisnis agrikultur, lo bakal mempelajari mengenai, misalkan, cara membeli tanah, cara mengurus, mengurus apa tuh, akta jual-beli, atau akta balik nama, dan segala macem. Dan itu tuh hal yang sebenarnya harus dipelajari semua orang, kan. Ya nggak? Tapi ketika lo menjadi pionir, lo belajar itu lebih dulu daripada teman-teman lo. Ya nggak? Kayak gitu. Jadi itu contoh yang ketiga. Dan yang keempat, terbuka sama perubahan. Yang namanya pionir itu selalu adaptasi. Yang namanya pionir itu selalu melihat masa depan, selalu melihat apa saja yang terjadi di sekitar dia, dan dia tuh bakal cepat beradaptasinya. Dan itulah beberapa contoh apa positifnya menjadi seorang pionir. Nah, yang terakhir kita masuk penutup ya. Sebenarnya manusia itu sejatinya adalah pionir atau explorer. Manusia itu sejatinya adalah seorang yang menciptakan sesuatu yang baru gitu. Manusia itu sesuatu ya se apa ya, sebuah bukan sebuah sih, seorang seorang atau seekor binatang gitu. Kita kan manusia masih binatang juga ya. Yang dimana kita tuh selalu bisa menciptakan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, explore sesuatu yang baru, invent sesuatu yang baru, dan segala macem. Itulah kenapa manusia itu sejatinya adalah pionir atau explorer. Dan yang kedua, kalau misalkan lu lagi bosen sama apa yang lu kerjakan sekarang, lu coba istirahat. Istirahat, tapi lu jangan main HP deh kalau bisa. Lu istirahat, lu jangan main HP, terus lu diem. Lu tidur aja. Tunggu, lu mermin mata. Percaya deh, ketika lu bosen, lu bakal menemukan sesuatu hal yang baru. Lu bakal menemukan sesuatu hal yang lu pengen kerjain abis itu. Serius, ini gua gak bohong. Karena ini gua pernah, gua udah nyoba sendiri, dan ini adalah salah satu saran atau advice dari banyak orang yang udah sukses di luar sana, gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa, jadilah pionir-pionir kecil. Gak usah jadi pionir besar, pionir kecil pun sudah cukup. Di keluarga aja, atau gak di pertemanan lu, itu sudah cukup, gitu. Karena apa ya? Karena tadi ada positif-positifnya menjadi seorang pionir, udah gua jelasin. Karena itu bakal menjadi sesuatu yang bisa membuat lu lebih baik lagi di masa depan, gitu. Sampai sini aja untuk podcast gua hari ini mengenai menjadi seorang pionir. Sampai jumpa lagi lah di podcast selanjutnya. Semoga selanjutnya gua bisa record lebih banyak lagi, dan gua dapet ide lagi lah. Istilahnya gitu. Oke deh, thank you banget buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di podcast depan lagi selanjutnya. Gua Joshua, dan goodbye. bye. selamat menikmati